Pemisah jalan alternatif Sumedang tujuan Bandung dan Subang di desa Girimukti, Dusun Jamban, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Jawa Barat tertutup longsoran tebing setinggi 15 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun material dalam kejadian tersebut, namun warga dan pengendara lain harus memutar balik kendaraannya. Akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi 15 meter longsor dan menutupi badan jalan desa. Jalan tersebut merupakan jalan yang biasa digunakan warga beraktifitas menuju Sumedang kota dan tempat lainnya. Warga yang berada di lokasi menyebutkan peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 1 malam dan kondisinya hujan deras. Beruntung tidak ada yang melintas di jalan tersebut. Bagaimana Pak, awalnya? Hujannya-hujannya tabus jam 1, jam 1.00, pas udah hujannya bedak, tadi itu ada sirigasi. Dari Indonesia, pas siangnya ada perkembangan-perkembangan sayur, ini untuk kalinya di Balewin, ada sampahannya biasanya ada sampah, jadi airnya bau ikan. Kepala BPPD Atang Sutarno mengatakan setelah mendapat laporan, tim BPPD langsung ke lokasi dan melakukan ekskapasi sementara dengan memblokir jalan. Dikarenakan alat terbatas dan kondisi masih hujan deras. Ekskapasi dilanjutkan pada hari Rabu pagi, 5 Oktober 2022 dibantu Damkar dan Dinas PUTR Kabupaten Sumedang. Dikarenakan alat terbatas dan kondisi masih hujan deras. Dikarenakan alat terbatas dan dindingnya berapa? Dikarenakan alat terbatas dan kondisi masih hujan deras. Betul, dalam keadaan hari ini, hari kemarin, sudah 3 tempat yang berbeda, dan ini mungkin yang paling parah adalah kejalan yang sekarang saya lihat ini. Tendakannya kita masalah alat, kita menggunakan seadanya gini, hanya damkar kita, dari pasukan damkar ada, Satwa PP kita temukan full, kita mani baju dari Dewi Bina Marga, ada masyarakat membahas beberapa orang juga. Selain di desa Girimukti, longsor pun terjadi di dua lokasi yang berbeda yaitu Citengah dan Nanggerang, Kabupaten Semedang. Namun di wilayah ini yang terparah karena mengganggu kepentingan umum dan berimbas pada kemacetan lalu lintas.